di share so ajak, dulur-dulur orang baraya orang, datanglah orang, muslimin muslimah anu ter sibuk, anu ter kagungan kegiatan anu manfaat dibuka kitab Fathul Mu'in halaman 3 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu Radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'barakatihi fidda'rayni amin ila'anqala babus salati ari iya etabab neranggen salat hiya ari etak solat syara'an dimunguh syara' akhwalun etak sapirang-pirang ucapan wa af'alun jengsapirang-pirang pagawaian maksusatun anu dihususkan muftatahatun muftatahatun tur'anu dimimitian bitakbiri ku takbiratul ihram muhtatah matun tur'anu ditungtungan bis salami ku aweh salam wa sumiat jeng dingaranan etak akwal jeng af'al bidha'al ku itu salat lish dimaliha karna ngawangku'na etak akwal jeng af'al ala salati karna salat lughatan mungguh lughah wahiyah hari etak salat mungguh lughah ad-du'a'u etak do'a wal makhruudatu al-ayniyatu jeng arisa pirang-pirang salat anu pardu'ain tegesna tebisa diwakilkan kabatur khomsun etak lima waktu fikul liyaumin dinasa bansa bansa poe walayiladin yeng sapeti maklumatun anudikanya hokern minat dini dina agama bidharu rati kalawan pasti fayakfuru maka kufur maka jadi kafir tegesna kalwantina agama islam sahak jahiduha jalmanu tepercaya karena sholat lima waktu walam jajitami yeng hendak kumpul naon hadihil khomsu iya sholat anu lima waktu li ghairi nabiyina kak salian nabi orang sadaya muhammadin tegesna hangjem nabi muhammad sallallahu 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 wa furidhan jeng diwajibkan etah sholat mardu laylat al-isra'i dinak wamiyan isra'i ba'dan nubuh wadi sabadana kanabiyan mi ashri sinina kalawan sapuluh tahun wa salas sati ashurin yeng tilu sapirang pirang bulan laylana sabin wa isrina dina wengian dua puluh tujuh min rajama dina bulan rajama walam tajib yeng chan wajib naon subhu yaumi til kal laylati sholat subuh dina poean etah peti li adam ilmi karna dayakanya ho bikai fiyat diha karna tata acara etta sholat subuh sabitulah sakedik sakedik wajh mundi talar hebat siap nalar siap nalar itu sekedik sekedik ya disa wios sekedik lamun artos sekedik 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 wios wios dari artos ya daya sekedik mudah mudahan manfaat ya bismillahirrahmanirrahim babus sholati ari iya etabab nerangkan bab sholat ya sholat kadek kurang wajib merhatikan sholat par par bahkan kedudukan sholat dina agama seperti kedudukan mastaka di jelma iya andai kedudukan sholat di dalam agama seperti kedudukan kepala mastaka kepala pada jasad manusia mengatakan pernah gak ketemu orang tidak ada kepalanya direk disebut jelma muah iya artinya sangat penting ketika tidak ada kepala tidak ada nama manusia kayak jelma menubuh mastaka begitu orang melahir uuh mastaka ayamol pasti ayah mastaka paling lamun sampai ayah terjadi ayah panangan ayah cepil ayah ayah soca terjadi tapi tayah masak kamu dimana ngareng hal artinya kedudukan sholat ini sangat penting sangat sangat sehingga di dalam rukun islam ditempatkan oleh rasul Allah oleh Allah ya tingkatan kedua yang pertama syahadat yang kedua sholat sholat sehingga rasulullah sallallahu 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 yang paling pertama yang akan diperiksa dari amal seorang hamba kelak di akhirat adalah urusan sholat paling pertama yang akan disidang kelak di akhirat dari amal sholat seorang hamba adalah urusan apa maksud sholat fa'in sholhat jika sholatnya baik tentunya memenuhi syarat dan rukun dan memenuhi sunnah-sunnah di dalam sholat dan menjauhi yang membatalkan sholat dan disebarangi dengan khusyuh di dalam sholat kalau baik sholatnya bagus maksud sholat itu bagus masha' kata nabi maka semua amalnya menjadi baik kalau sholatnya baik semua amalnya menjadi baik artinya kalau sholatnya diterima amal semuanya diterima oleh Allah kalau sholatnya diterima baik mudah-mudahan sholat kita jadi sholat yang baik amin hatinya gitu sebaliknya mengatih wa in pasadat dan jika rusak sholatnya sholat 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 pabatalan ayo sholat geto sholat geto dengan ternyawa rukun sholat ternyawa pabatalan bahaya yang begini bahaya ya kalau kita tidak tahu yang membatalkan sholat itu bisa jadi kita akan mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat pasti itu terjadi maka kita harus tahu mengating berapa yang membatalkan sholat harus tahu rukun sholat sholat harus tahu syarab sholat harus tahu kemudian sunnah-sunnahnya sholat nanti di dalam sunnah mengating apa sunnah-sunnah sebelum kita mengerjakan sholat apa yang harus kita kerjakan kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat itu apa apa saja kemudian setelah sholat apa saja waduh banyak orang nyungkun panjang yusuaik ya Allah ayo sholat disgetol jika diajik ya mudah-mudahan dihapus pasti kita banyak aduh amuranul mati tapi insyaallah kita berusaha ini sedang berusaha agar sholat kita sah sah itu terpagi dua ada sah menurut ulama fikih ilmu fikih ada sah menurut ulama ahli batin ulama ahli tasaw kalau sah menurut ulama ahli tasaw diterimanya ibadah namanya sah kalau sah menurut ulama ahli fikih yaitu sah hanya ibadah memenuhi syarat dan rukun dan menjauhi yang membatalkan membatalkan kalau diterima pasti sah tapi belum tentu diterima kalau hanya sah saja kalau hanya sah belum tentu diterima tapi kalau diterima pasti sah kurang di gawe namun di gawe terbenar digajih padahal mengatakan kalau kita sholatnya betul masya Allah kalau kita sholatnya betul itu ketenteraman hati akan Allah berikan tenang dan ahlak kita akan berubah menjadi ahlak lebih baik ahlak kita menjadi ahlak yang lebih baik dengan baiknya sholat kata Nabi jika tidak baik rusak sholatnya rusak seluruh amalnya kabe amanah mau diterima kalau Allah gara-gara sholat diterima ini kan ancaman kita harus takut kalau ada iman di dalam hati kita kita harus takut bagaimana kalau kita tidak diterima oleh Allah nah disini perlunya ilmu tahap pertama yang harus kita perjuangkan kita mengejar kepada tahap sahnya ibadah itu tahap pertama karena tidak akan sampai kepada diterima ibadah tahap sah tidak akan sampai kepada kabulul ibadah tanpa tashihul ibadah tidak akan kita sampai kepada diterima ibadah kita kalau tampak sah di dalam melaksanakan ibadah ini harus kita perjuangkan harus kalau kita punya iman karena kita hidup bukan hanya di dunia kita akan mengalami kehidupan nanti di alam barzah kehidupan nanti di akhirat yang paling pertama akan disidang amal seorang hamba di akhirat adalah urusan sholat kalau orang sudah benar sholatnya sudah sah sholatnya sudah terima sholatnya pasti baik akhlatnya benar kalau ketika orang akhlatnya tidak baik mungkin sholatnya belum benar sholatnya belum baik kemudian hiya bahwa itu sholat apa sholat itu syaraan ini menurut definisi menurut syariat menurut syariat apa sholat itu sholat itu adalah akwalun ucapan 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 jadi di dalam ibadah sholat itu ada yang bangsa yang harus wajib kita ucapkan kalau tidak diucapkan tidak sah sholatnya contoh patihah kita kita baca patihah gak geriem itu jelas tekan enge kusorangan baca patihah tekan enge kusor itu tidak sah patihah bacaannya tidak sah maka nanti ke depan ada syarat membaca patih juga dalam takbir atur ada syarat takbir atur mengucapkan kalimat Allahu akbar itu ada syaratnya tahiyah ada syarat membaca salam ada syarat sudah ada syarat kita harus tahu yang dibaca oleh kita ini harus sesuai dengan atur aturan aturan yang dijelaskan oleh para ulama ya itu contoh seperti takbir Allah akbar ya urun kemata urun ke tengah-tengah diantara Allah juga akbar tesah terjadi takbir atur di mana terjadi takbir atur terjadi sholat dimana terjadi sholat berarti seumur hirup tesalah tadi dia bahaya anda tengah jika weduk sholat padahal kernorak tadi dia bahaya ada orang lamun kedai mata kunung wajib 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 menceritakan babso kemudian pekerjaan gerak badan gerak kaki gerak rangan ada yang harus gerak ada yang tidak boleh gerak sholat gerak semua badan batal ini wajib tahu semua semua muslimin semua muslimin wajib tahu tidak tahunya itu doraka wajib kita harus mengetahunya jadi ucapan-ucapan dan gerakan gerakan yang diawali muftatahat maksus yang dikhususkan ada gerakan khusus jadi di dalam sholat itu ada gerakan khusus ada ucapan khusus tidak boleh kita bergerak selain gerakan sholat itu harus diperhatikan tidak boleh kita berucap selain ucapan di dalam sholat kita harus tahu semua harus tahu tidak tahu dosa kita kemudian muftatahatun bitakbir jam dalapan ini bersambung ini bersambung ingat sahamu mudah-mudahan panjang diberikan istiqamah semuanya semuanya diberikan istiqamah oleh Allah diberikan istiqamah oleh Allah diberikan taufiq hidayah oleh Allah diberikan kesehatan oleh Allah kesehatan zahir kesehatan bati hati kita menjadi hati yang sehat hati yang bersih hati yang dirindukan oleh Allah hati yang merindukan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan ilmu yang telah kita kaji mudah-mudahan jadikan ilmu yang bermanfaat ilmu yang barakah ilmu yang mendorong kepada ketuaatan ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemahsiatan baik kemahsiatan zahir maupun kemahsiatan batin ilmu yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah ilmu yang mendorong kepada amal salih ilmu yang menjadi penghalang kepada keburukan akhlak yang buruk dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rizki yang halal yang halal yang halal yang banyak yang mudah yang barakah dan mudah-mudahan anak turunan kita keluarga kita menjadi anak turunan yang salih dan salihah keluarga yang barakah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik dunia maupun akhirat semoga digomol oleh Allah subhanahu wa ta'ala digomol oleh Allah subhanahu wa ta'ala digomol oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga oleh Allah secepatnya disembuhkan oleh Allah disembuhkan oleh Allah disembuhkan oleh Allah penyakit lahir maupun penyakit batin dan mudah-mudahan kita semua diberikan rizki oleh Allah biasa mengunjungi tanah suci makatul mukarramah untuk melaksanakan rukun islam yang kelima dan juga ziarah kepada Nabi Besar Muhammad dan mudah-mudahan akhir umur kita dalam keadaan khusna khatibah akhir umur kita dalam keadaan khusna khatibah akhir umur kita dalam keadaan khusna khatibah dan mudah-mudahan orang tua-orang tua kita saudara-saudara kita teman-teman kita karib-karib kita yang sudah ada di alam barzah murgahmu dan mereka diangkat dari siksa kuburnya diselamatkan dari siksa kuburnya diberikan kenikmatan di alam kuburnya diterima segala kebaikan-kebaikannya diampuni segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah keluar dari tempat ini dihapus dosa-dosa kita oleh Allah dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negara kita dan di negara seluruh muslimin-muslimat mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah secepatnya diangkat oleh Allah secepatnya diangkat oleh Allah dan semoga pemimpin-pemimpin kita dari Bapak RT sampai Bapak Presiden dijadikan pemimpin yang salih dan salihah pemimpin yang salih dan salihah pemimpin yang salih dan salihah yang membawa kepada jalan yang dirai oleh Allah yang memperjuangkan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW dan semoga para ulama para asatid, para kiyah dijadikan ulama-ulama warasadul anbiya ulama-ulama yang istiqamah yang istiqamah yang istiqamah Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah mudah-mudahan pembangunan penerpusan klan dari suruh pusat mudah-mudahan Allah lancarkan Allah berikan kelancaran Allah berkahi dan mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah kemaslahatan dari Allah dan mudah-mudahan yang membantunya diberikan kesehatan oleh Allah baik membantu dengan harta dan tenaganya dan pikirannya dan apa saja kebaikannya mudah-mudahan Allah balas di dunia maupun di akhirat diberikan panjang usia sehat walafiat dijadikan turunannya turunan yang salihah dan digemul hajat-hajatnya oleh Allah SWT di dunia dan berkata Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam huruf khabibah Untuk mengambil ilal dan berkata Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan berkata Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum datang menjelang dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau salawat dan salam engkau limpahkan pada nabi pengajar kebenaran pembawa kitab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati